Anong guys, kali ini aku mau body care-an dulu nih, pake Scarlet sekaligus Q&A Karena pertanyaannya banyak banget, aku jawab beberapa dulu ya By the way, ini paketannya baru datang kemarin, dan ini emang produk body care aku guys Nah setiap 1 bulan sekali, pasti aku langsung beli sepaket kayak gini sih As you can see, ini tuh ada body scrub-nya, shower scrub, dan podylation Dan oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama Oke, ini pertanyaan dari Ariana Zahra, dia bertanya Profil dong bang, kebi data dasar, asal dari mana, umur berapa, aktivitas sehari-hari selain konten Oke, aku jawab ya, nah nama aku itu Yusrael Asri Mahendra, aslinya ya guys ya Untuk Yusrael Game ini kayak stage name lah, oke Nah untuk asal, asal aku itu dari Sumbawa, tapi kedua orang tua aku ini adalah dari Lombok guys Namun, aku dari kecil memang udah di Sumbawa, dari lahir emang udah di Sumbawa guys Untuk umur, umur aku baru aja 22 tahun, dan untuk aktivitas sehari-hari, aku biasanya sibuk juga sih di kantor Karena aku juga sekarang lagi magang di Dinas Pariwisata Sumbawa Lalu ke pertanyaan kedua, alasan kenapa jadi fanboy apakah? Untuk alasan, sebenernya gak punya alasan yang mendasar banget sih Alasan aku, kenapa aku jadi fanboy mungkin dikenakan lagu K-pop yang sangat bagus Waktu itu, aku pertama kali dengerin lagu Super Junior, Pona Mana Habis dengerin Pona Mana, aku dengerin yang No Other Dan setelah itu, aku mulai tertarik ya sama dunia K-pop Dan pada akhirnya menjadi K-poper sampai sekarang ini Pertanyaan kedua dengan kayak gini, pernah merasa down gak keadaan apa yang membuat Bang Yusrael mau bangkit kembali? Pasti pernah dong, yang namanya manusia itu pasti pernah merasa down Jujur aku juga sering merasa down Dan yang membuat aku bangkit kembali, mungkin karena keluarga ya Karena aku melihat keluarga aku yang menaruh hadapan sama aku Jadi aku gak boleh lemah dan juga harus tetap kuat Bang suka diajak K-popers gak? Suka dong, suka banget, banyak banget yang diajak K-popers Pas masih simpi dan juga sedih itu banyak banget sih yang ngatain aku Karena aku adalah K-popers By the way guys, untuk informasi aja, body scrubnya ini terdapat butiran halus gitu Yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi Selain itu, aku juga suka banget nih sama aromanya yang gak keras dan juga harum Next, ke pertanyaan berikutnya ada dari Love Goddess Dalam satu konten biasanya butuh berapa lama waktu? Dari rekaman sampai edit Hmm, gak bisa menentu sih Kalau rekaman sendiri, aku biasanya gak habisin waktu sampai 30 menit gitu Untuk ngedit paling 1-2 jam sih Kak, kenapa K-pop saat ini bisa mendunia banget? Apakah genre musik dan dance-nya yang bagus? Atau kenapa, Kak? Banyak banget faktor-faktor yang membuat K-pop menjadi sangat pendunia Pertama, dari lagu mereka yang memang sangat-sangat bagus Yang kedua adalah dari keunikan Karena K-pop juga tidak hanya menyanyi, tapi mereka juga punya koreografi dance yang sangat memukau Habis itu, mereka juga berinvestasi besar terhadap musik video mereka Yang membuat K-pop banyak dilirik oleh orang lain Dan jangan lupa juga dengan visual dan karisma dari para membernya Ini yang membuat banyak orang tertarik dengan musik K-pop dan juga nge-stand dan menjadi K-popers Dan cingguh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Aku punya informasi, di Sourcraft-nya ini terdapat puliran beats Yang dapat mengangkat sel kulit mati Sehingga membuat kulit kalian lebih bersih Lihat deh, before-after-nya Kayak lebih bersih, halus juga loh Ini sumpah, ini kulit aku kayak langsung halus gitu guys Kita ke pertanyaan berikutnya Siapa nih idol K-pop yang perjalanan karirnya jadi motivasi buat kakak? Jujur, aku itu paling termotivasi sama perjalanan Lisa Blackpink Karena Lisa menurut aku, salah satu orang yang sangat kuat banget Dia dari kecil sudah merantok ke Korea Dan juga menghadapi berbagai rintangan yang ada Dan pada akhirnya sukses hingga sekarang Eh guys, BTW untuk body lotionnya Kalian tau gak? Ini teksturnya itu lembut banget Habis itu mudah meresap dan juga tidak lengket Ini nih yang buat aku setia dan juga suka sama Scarlett By the way, sekarang aja ya untuk Q&A kali ini Dan buat kalian yang mau pakai produk kayak aku Udah aku taruh di description box ya guys Kalian bisa klik langsung sekarang juga See you next time, goodbye